Halo saya Johnson dari Audison Indonesia Selamat datang di channel Sound & Machine Kali ini kita akan membahas Untuk produk yang spesial dari Audison Yaitu HV Fenty Ayo kita ikutin terus video ini Oke Kali ini kita dapat Kesempatan untuk mereview Satu amplifier legendaris Dari Audison Kalau dulu mungkin Bila anda pecinta audio yang sudah Lama, dulu ada Audison namanya HR100 Nah Audison HR100 itu dulu Sangat dipuja-puja Karena kualitas suaranya yang sangat baik Amplifier itu melegenda Bahkan sampai hari ini Masih banyak kolektor yang sedang mencari HR100 Nah berdasarkan dari teknologi Dan kualitas yang dimiliki oleh HR100 Lalu Audison melakukan pengembangan-pengembangan Sehingga lahirlah penerus dari HR100 Yaitu Audison HV Fenty Dimana dia mewarisi kualitas suara dari HR100 Teknologi dari HR100 Dengan pengembangan yang lebih lagi Sehingga dia bukan saja suaranya bagus Tapi juga memiliki tenaga yang sangat besar Terima kasih telah menonton! 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 oke, kita lihat secara fisik ya amplifier ini berat sekali mungkin sekitar 20 kg lebih ya semua terbuat dari aluminium yang sangat tebal memiliki sistem peninginan yang juga advance kalau Anda lihat disini ada 5 buah kipas peningin dimana 5 kipas peningin ini dia diatur oleh sebuah modul sensor dimana bila dia mencapai suhu tertentu maka modul tersebut akan memerintahkan kipas ini untuk berputar dan kipas yang digunakan sudah termasuk dalam silent fan sehingga tidak menimbulkan bising yang berlebihan oke, kita lihat secara fisik bagian atas ini tertutup dengan kaca ini bukan akrilik, ini kaca kaca dengan panel chrome disini Anda bisa lihat semua komponennya menggunakan komponen-komponen kelas tinggi berkualitas tinggi sangat presisi mulai dari kapasitor, resistor, mosfetnya semua menggunakan komponen kelas high-end kalau ini bisa dibilang dari isinya, ini adalah rajanya amplifier dan teknologi yang digunakannya pun sangat unik teknologi amplifier ini bisa diatur dengan bias potensio jadi Anda ingin mendekati dengan kualitas kelas A maka Anda bisa mengatur ke kelas A dengan tentunya dengan konsekuensi dia akan menjadi panas atau bila Anda ingin menurunkan sedikit, Anda juga bisa sehingga dia menjadi lebih efisien dan amplifier ini juga bisa bekerja dengan dua cara yaitu high power atau high current bila high current, dia akan menghasilkan daya 2x200 watt sedangkan pada high power, dia akan menghasilkan 2x400 dan ketika di, itu pada kondisi 4 ohm ya dengan kondisi 2 ohm, maka dia akan naik pada high current menjadi 2x400 di high power, dia akan menjadi 2x800 jadi untuk amplifier dengan tenaga sedifikan besar untuk speaker apapun, twitter, amplifier, mid-bass, subwoofer sudah tidak ada masalah jadi bisa dibilang speaker apapun akan dilahap oleh amplifier ini oke, disini kita bisa lihat ada pengaturan untuk potensio gain dan juga crossover ya nah, crossover ini unik crossover ini berbeda dengan amplifier pada umumnya kalau pada umumnya amplifier itu menggunakan potensio untuk memilih frekuensi nah, sedangkan untuk Audison HV20 dia menggunakan microchip untuk pemilihan frekuensinya jadi, ketika Anda memutuskan untuk potong di satu frekuensi maka dia bisa melakukannya dengan spesifik di frekuensi tersebut sedangkan kalau potensio, itu banyak kita temukan dia agak ngeleset kalau misalkan Anda set setel di 100 mungkin dia potong di 110 atau di 90 tapi dengan sistem ini dipastikan bila Anda potong 100 dia akan benar-benar potong di 100 tapi bila Anda tidak ingin menggunakan crossover bawaan Anda juga bisa membuat ini menjadi bypass tapi Anda perlu prosesor tambahan untuk mengatur sinyal yang masuk jadi suara yang keluar diatur dari prosesor masuk ke sini ketika dalam kondisi bypass maka fixnya menjadi fix gain potensio gain menjadi tidak bekerja semua fix gain dalam keadaan optimal maka keluar suara yang dihasilkan berdasarkan apa yang dari prosesor jadi Anda bisa punya dua pilihan mau menggunakan prosesor atau menggunakan crossover dan di sini juga Anda bisa lihat beberapa terminal ya untuk terminal untuk masukkan kelistrikan speaker nanti Anda bisa lihat fotonya untuk bagian sini dimana untuk speakernya dan amplifiernya untuk kabel speaker dan kabel kelistrikan ini disediakan terminal yang cukup besar karena memang dengan kinerjawat yang sangat besar dia membutuhkan kabel yang besar untuk bisa menyeimbangkan dengan daya yang masuk oke lalu ada fitur lainnya yang penting adalah amplifier ini juga sudah high-res teknologi jadi keluaran suaranya itu frekuensi responnya sampai 75.000 Hz sehingga dia sudah sangat mumpuni untuk sistem dengan high-res audio lalu yang lainnya amplifier ini juga selain sudah mampu untuk high-res audio dia juga sudah menggunakan komponen-komponen high-end seperti MOSFET BJT Hybrid lalu ada lagi dia menggunakan GVET Differential Stage jadi komponen tersebut jarang Anda temui di amplifier mobil pada umumnya memang benar-benar dipakai hanya untuk amplifier high-end dan bila Anda melihat dari konfigurasinya ini Anda bisa lihat bahwa skematiknya adalah dua monoblock gitu jadi satu channel memiliki satu circuit sendiri jadi ini Anda bisa lihat menjadi dua dua mono-mono ya dua mono-mono amplifier digabung menjadi satu amplifier oke sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang pertama adalah apa sih yang menarik dari amplifier ini oke yang pertama yang menarik Anda bisa lihat yang pertama adalah first impression ya dari penampilannya dari desainnya sangat istimewa dilengkapi dengan lima kipas dengan sistem peninginan yang luar biasa di dalam lalu terbuat juga dari blok aluminium yang sangat tebal dan beratnya sekitar 20 kg lebih lalu dari panel kaca ini Anda bisa lihat komponen-komponen yang high-end berkualitas sangat tinggi berpresisi tinggi dan juga cara kerjanya yang dia bisa high current dan high power dan Anda juga bisa setel biasnya untuk kelas A atau non-kelas A kualitas suaranya Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan kelistrikan mobil Anda nah itu yang tidak bisa dimiliki oleh amplifier lain oke bagaimana cara kerja amplifier ini amplifier ini sebetulnya secara kerja hampir sama dengan amplifier-amplifier pada umumnya cuman yang membuat istimewa adalah Anda bisa mengatur biasnya dan bisa memilih antara high current atau high power dan desain yang dual monoblock ini juga merupakan keistimewaan untuk mendapatkan kualitas suara yang lebih baik jadi kalau Anda melihat amplifier ini dan Anda dengar suaranya Anda akan bisa langsung merasakan bahwa memang kualitas dari amplifier ini istimewa lalu yang ketiga berapa harganya oke amplifier ini harganya sekitar 175 jutaan retail Anda bisa dapatkan di toko-toko audio yang merupakan dealer audio resmi jadi Anda harus hati-hati dalam membeli barang ini pastikan barang yang Anda beli adalah garansi resmi PT Audio Workshop karena kalau ada apa-apa dengan unit yang Anda beli dan itu bukan garansi resmi maka biaya yang akan Anda keluarkan akan sangat besar lalu kemudian berapa daya maksimal yang dihasilkan oke dalam keadaan high current dia akan memiliki daya keluaran 2x200 Watt pada 4 Ohm pada 2 Ohm dia akan mengeluarkan daya 2x400 Watt sedangkan pada kondisi high power dia akan mengeluarkan daya 2x400 Watt pada 4 Ohm dan 2x800 Watt pada 2 Ohm untuk subwoofer bisa tidak? pasti bisa jadi Anda tidak perlu khawatir apapun speaker Anda saya pastikan amplifier ini pasti sanggup mendrive speaker Anda dengan sangat baik lainnya apa keistimewaan yang dimiliki oleh amplifier ini yang merupakan teknologi terbaru oke keistimewaan yang dimiliki amplifier ini yaitu high-res audio jadi banyak amplifier mahal tapi belum high-res tapi untuk amplifier ini ini sudah high-res audio bahkan frekuensi responnya sampai 75.000 Hz itu keistimewaan dari teknologi yang dimilikinya lalu dia juga sudah full computerized jadi nanti akan ada lampu-lampu yang memberikan indikator apa yang terjadi apabila mengalami masalah apakah overheat apakah ada short circuit apakah kipasnya ada yang mati ataukah inputnya ada yang clipping ini semua sudah diantisipasi oleh komputer yang mengatur kerja dari amplifier ini bahkan putaran kipasnya kipasnya yang mana yang hidup mana yang mati sudah diatur oleh komputer yang built-in di dalam amplifier ini jadi sangat istimewa kualitas suara yang sangat baik tenaga yang sangat besar dengan teknologi yang sangat canggih amplifier ini saya bisa jamin suara juga pasti akan memuaskan selera musik Anda jadi apabila Anda mencari amplifier high-end ini adalah rajanya amplifier oke sekian dulu apabila Anda menyukai video ini klik tombol like dan subscribe dan apabila Anda ingin video-video berikutnya untuk mengulas produk Audison Anda bisa layankan pertanyaan dan permintaan ke medsos kami instagram maupun facebook maka kami akan membuat video yang serupa untuk produk yang lain oke sekian terima kasih selamat menikmati